Pembatasan Alulintas Ganjil Genap Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika pat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil, begitu pun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Ada pun pengucualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. hizka yang akan diberlakukan untuk menjaga, Tidak ada gue. Eh ya gila, lu ngapain grup AB Ade? Sekarang bilang jangan mahal semua dan. Eh dari mana-mana mahal, 5 ST kok murah. Murah dari mana? Jengko naik, ke AB Maha naik, Papa naik. Lu norasih lu. Belanjanya jangan ke atas, kita belanjanya ke bawah pasti turun semua. Turun semua? Lah iya, kalau daging aja ke bawah. Bukane aie so-o-sia, padahal bakal rindu-sia. Kita ucapin nih, selamat datang. Selamat datang semuanya. Selamat datang semuanya. Lumanya haha biar terjangkis. Lalu pernah disini? Lalu tidak dapat dilakukan lain ya, buah- lif. Masukan Terima kasih. 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 nanti untuk masyarakat DKI khususnya dan kemudian menjadi percontohan untuk masyarakat Indonesia jadi itu tekad kami Pak Jarok lebih kurangnya memang kami menyadari itu tapi insya Allah momentum ini menjadi momentum kami untuk memberikan sebuah tekad yang baik di dalam hati kami untuk mewujudkan pasar yang bersih, bersih gak cuma hanya fisiknya Pak tapi mentalnya juga bersih, berfikirnya bersih dan itu yang kita akan ke depannya, dan saya yakin tim saya yang tadi ya lial semangat sekali bisa mewujudkan bersama-sama Pak Bismillah demikian Pak, sambutan singkat ini kurang lebihnya kami mohon maaf ada sedikit kekurangan sana sini yang memang tidak bisa dihitung kiri tapi kami yakin semuanya adalah ikat baik kami untuk mewujudkan semuanya menjadi lebih baik demikian Pak Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam baik, terima kasih itu tadi sebutan yang luar biasa dari Bapak Arief Nasrudit selalu Direktur Utama PD Pasar Jaya selanjutnya kami akan mengundang Ibu Ellen Hidayat selalu Ketua Panditia Festival Jakarta Grand Cell untuk menyampaikan kesabutannya waktu yang depan kami disiwakan Assalamualaikum Wr Wb salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat telah namanya mirip ya Pak ya beserta Ibu dan juga yang terhormat Bapak Frankie Mangatas lagu asisten perekonomian dan administrasi sekedar Provinsi DKI Jakarta beserta segenar jajarannya Bapak Wali Kota Bapak Tri Kurniadi beserta tim yang hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu dan hadir ini yang kami hormati serta para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu perkenankan kami memanjatkan puji-sukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa bahwa atas perkenannya kita semua sebentar lagi akan menyaksikan closing ceremony Festival Jakarta Grand Cell 2016 Bapak Ibu dan hadir ini yang kami hormati bahwa Festival Jakarta Grand Cell diadakan mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 17 Juli 2016 ini merupakan salah satu program penuh dari Provinsi DKI Jakarta dalam rangka merayakan Rp1.000 tahun Kota Jakarta yang ke-489 syukur kami panjangkan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa target yang sudah ditentukan oleh panitia sebesar Rp15,74 triliun dapat tercapai angka ini merupakan kenaikan 8% dari perolehan tahun sebelumnya menurut panitia angka ini tidak mudah dicapai memang Pak namun kebetulan berkenaan pada saat diadakannya Festival Jakarta Grand Cell ada lebaran dan juga back to school ataupun libur anak sekolah sehingga puncak boleh 49% perolehan diperoleh oleh para pelaku usaha pada saat H-10 sampai dengan H-5 nah ini benar-benar bukan main dan tentunya kita berharap di tahun-tahun ke depan bahwa Festival Jakarta Grand Cell ini dapat membantu menggerakkan perekonomian khususnya DKI Jakarta Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati bersama ini selangku ketua Festival Jakarta Grand Cell 2016 kami melaporkan bahwa tema yang diambil pada tahun ini adalah Sean Moore Res Plastic secara nyata para konsumen juga di edukasi dan mempunyai awareness untuk mengurangi pemakaian kantong plastik serta juga untuk menjaga lingkungan yang sehat dan bersih Bapak Ibu di dalam kegiatan ini 78 pusat belanja terlibat di dalam PESTA Discord setahun sekali yang diadakan oleh Pemprov DKI di mana 24 pusat belanja mengadakan mid-act sale sampai dengan 70% nah mid-act sale pada tahun ini sangat berhasil dengan baik dan sebagaimana untuk diketahui pengarahan dari Bapak Frankie Mangatas dari tahun lalu ya Pak kami melihat bahwa apa sih sebenarnya yang dihendaki oleh masyarakat pusat belanja bukan hanya merupakan suatu tempat ataupun toko modern istilahnya Pak tetapi kita masih memiliki pasar yaitu pasar tradisional dalam hal ini kami diarahkan oleh Bapak Frankie terima kasih Pak dari tahun lalu ada 10 PD pasar yang terlibat dan tahun ini berikan tepuk tangan kepada PD pasar 20 PD pasar yang memperkenalkan festival Jakarta Grip sale dengan memberikan discount ataupun basah kurang untuk beberapa komoditi-komoditi utama sangat kami hargai Pak semoga di tahun ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi dan lebih banyak lagi PD pasar yang terlibat di dalam festival Jakarta Grip sale Bapak Ibu dan kebetulan ada Ibu wanggup juga sebagai laporan bahwa ada 12 pusat belanja yang memfasilitasi untuk keberadaan pameran Dekra Nasda di mana pameran ini memberikan kesempatan kepada para UMKM para pengrajin untuk menampilkan produk-produk kreatifnya tentunya 31 pusat belanja juga bersama-sama dengan PMI mengadakan donor darah nah Bapak Ibu yang kami hormati kami laporkan juga bahwa pada tanggal 14 Juli yang baru lalu 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu kami Panitia sudah melakukan pengundian terhadap syofrekan bila mana Bapak melihat ada mobil Honda HRV kemudian 2 Vespa dan sebenarnya berbagai hadiah-hadiah hiburan lainnya itu sudah dikuldi jadi ini dengan pembelanjaan Rp50.000 mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik dari Panitia Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati perkenankan kami mewakili sekenal Panitia Festival Jakarta Grincil 2016 menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta atas kehadirannya atas dukungan yang penuh dari Pemprov DKI untuk Festival Jakarta Grincil semoga di tahun ke depan kami dengan logo Festival Jakarta Grincil dapat membantu menggerakkan perekonomian DKI Jakarta dan tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari support ataupun bantuan para media berbagai mass media dengan mengadakan beberapa kali Pemprov Conference ada 4 kali berbagai mass media juga begitu semangatnya mewartakan keberadaan Festival Jakarta Grincil terima kasih kepada para mass media ataupun reporter atas sumbangsinya dalam kegiatan ini dan perkenankan kami dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada grup Kompas Kompas Harian Kompas TV dan juga Kompas.com dimana pada tahun ini kami mendapat dukungan penuh sehingga setiap saat kita dapat membuka Harian Kompas dan melihat aktivitas-aktivitas dari PD Pasar maupun dari pusat pelanjar pusat pelanjar ini sangat membantu kami harapkan juga tentunya nanti tahun depan Pak lebih banyak mass media yang juga mendukung dan sangat membanggakan Pak mungkin perlu kami sampaikan bahwa pembiayaan untuk dilakukannya Festival Jakarta Grincil ini adalah dari swadaya tentunya peranan sponsor sangat kami hargai Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati berkenankan kami juga menyapa dan menyampaikan apresiasi kepada para sponsor kami Skir Parking BCA Bank Mandiri HGM kemudian juga Optik Melawai PGN Samuel Kevin Garuda dan juga Bluebird dan tentunya kepada media partner kami yaitu Harian Kompas Kompas.com kemudian Kompas TV dan Metro TV serta Women Radio terima kasih banyak atas sponsor yang sudah diberikan kepada Panitia sehingga penyelenggaraan Festival Jakarta Grecel 2016 dapat berjalan dengan sukses dan lancar serta baik Bapak Ibu dan hadirin perkenankan juga kami menyampaikan terima kasih kepada 13 asosiasi lainnya yang terkait dengan Festival Jakarta Grecel pada juga kami ucapkan terima kasih kepada para pelaku pusat belanja para pengusaha retailer yang memberikan komitmennya untuk bersama-sama mengadakan Grecel secara serta pada periode tersebut terima kasih juga kami sampaikan dan apresiasi yang tinggi kepada sekena Panitia Festival Jakarta Grecel 2016 atas semua kegiatan-kegiatan yang dijalankan dengan tanpa memikirkan apapun dan selalu memikirkan yang terbaik bagi Festival Jakarta Grecel Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati tiba saatnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyelenggaraan Festival Jakarta Grecel ini terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja mohon dapat dibukakan pintu maaf Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati sebentar lagi kita akan menyaksikan penutupan Festival Jakarta Grecel 2016 sampai jumpa di Festival Jakarta Grecel 2017 selamat pagi terima kasih terima kasih Ibu Ellen hormat bertahun berada di atas panggung karena selanjutnya kami akan melakukan penyerangan apresiasi kepada para sponsor Festival Jakarta Grecel 2016 dan kepada para sponsor yang kami sebutkan kami silakan untuk naik ke atas panggung kami persilakan kepada PT Secure Indonesia atau Secure Parking kemudian PT Bank Central Asia PT Bank Mandiri Perserut BK American Giant Congress atau AGM PT Duta atau di Primantara PT Optik Melalui Prima PT Presendo Persadar atau Samuel dan Kevin Bluebird Group PT Perusahaan Gas Negara Partisipan PT Garuda Indonesia dan juga tentunya media partner Metro TV Kompas Kompas TV dan Women Radio untuk mendampingi Ibu Ellen kami persilahkan Bapak Wakil Gubernur Bapak Jarad Saipul Hidayat untuk mendampingi memberikan penghargaan kepada para sponsor untuk partisipasinya dalam Festival Jakarta Green Sale 2016 dan yang akan memberikan penghargaan adalah Bapak Wakil Gubernur yaitu Bapak Jarad Saipul Jang Bapak Jarad Saipul Jang Bapak Jarad Terima kasih Bapak Jarad Kami persilahkan Bapak dan Ibu juga para sponsor untuk berkota bersama dan kami mohon juga kepada Ibu Ellen dan Bapak Acara untuk tempat berada di atas laku ya sekali lagi terima kasih kami berhubungan kepada para sponsor Festival Jakarta Green Sale 2019 selanjutnya kami lanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi para penelenggara acara Festival Jakarta Green Sale 2019 Jakarta Green Sale Pasar Masih PB Pasar Jaya Lote Lote Ya kami persilakan Bapak Terima kasih telah menunggui 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 dan Bapak Jarod untuk melakukan proposasi untuk para peneranggara acara Festival Jakarta Great Sale. Selanjutnya, mohon Bapak dan Ibu, Pak Sintar berada di atas lantung. Selanjutnya penghargaan kembali untuk pusat belanja yang telah berpartisipasi pada pameran UMKM Dekra Nasda, di mana pameran ini melakukan penelayan oleh politia Festival Jakarta Great Sale 2016. Dan hadirin inilah nama-nama pemenang dekorasi pameran Dekra Nasda Festival Jakarta Great Sale 2016. Kepada para pemenang, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk juara 1 dengan pakaian nilai 86,88. Lotte, Shopee Avenue. Juana 2 dengan pakaian nilai 78,75, yaitu Great Indonesia. Dan juana 3 dengan pakaian nilai 77,50, diserangkan kepada Kota Kasablanca. Dan kami juga mengundang Ibu Hempi Icarot Seikur Hidayah, Wakil Ketua Dekra Nasda DKI Jakarta, untuk mendampingi Ibu Ellen dan juga Bapak Jara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Berarti Anda mendapatkan bulan, 8 juta dapat 300 juta. Kesannya bagaimana dengan Pak Jepang Jakarta Gretzian? Saya hampir tidak percaya sih Pak, tapi saya benar-benar senang sekali. Karena selama saya lupus dan tahu, saya ingin persediaan itu, jujur saja. Tadi itu saya maus banget, saya maus, tapi sekarang saya ingin berterima kasih pada sesi wajah tadi saya. Membantu, Pak. Sangat membantu, Pak. Tahun depan harus lebih baik. Tahun depan harus lebih baik, karena itu dikatakan lagi. Pelajarannya tidak penting, jadi kalau lagi murah, di Jakarta saja. Pakai Bang Bersia. Bang Bersia, sponsor dari Bang Bersia. Tadi ya, Kak. Kesan saya, tahun depan harus berlajar lebih banyak lagi. Tadi ya, percayakan belanja dalam negeri. Barang kita lebih baik, lebih murah. Ya, lebih baik, lebih murah. Ada hadiahnya lagi katanya, diskonnya besar. Ya, selamat sekali lagi ya. Terima kasih. Baik, selamat kepada Kuala Komunan. Dan, terima kasih dan persilakan untuk kembali kembali-kembali yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Yang selamat di Pak Frenky Makata, Asisten Perikunian. Pak Frenky Kumiadi, Wadi Kota Jakarta, Selatan. Selamat jajarannya. Selamat pagi, selamat datang. Pak Frenky, Pak Frenky. Ada budian, dinas informasi. Siapa lagi? Ah, biru-biru nge-nge-nge ya. Sama-sama dengan Pak Frenky. Selamat pagi, Pak Adil Penasuddin, Direktur di Pasar Jaya, berhentung seluruh jajarannya, luar biasa, pakai urin semua. Ibu Ellen Hidayat, Ketua Panitia, Ketiva Jakarta Gwisi 2016, berserta 10 panitia, namanya Satu Pam, dengan saya, kasih ada hubungan panggili. Pam itu kan panggili ya, sama-sama hidayatnya. Semoga Ibu dan seluruhnya, kita semua diberikan hidayat oleh teman-teman Maesha. Dan itu ketujuh, isi saya, Pak Ketua Disi Kanada, yang tercinta, Bu Happy, Bapak Ibu Sosa yang saya hormati. Festival Jakarta Kecil dibuka oleh Pak Gubernur tanggal 3 Juni di Rute Ma. Dan sekarang, saya mewakili beliau untuk menutup Festival Jakarta Kecil 2016. Hasilnya, tadi hasil 8000 dari Bu Ellen Hidayat sungguh mengekirakan kita semua. nilai transaksi mencapai 15,7 triliun rupiah selama satu segera bulan. Nilai transaksi, ini pasang biaya, mencapai 15 miliar rupiah. luar biasa. Luar biasa. Kita berharap tahun depan itu lebih meningkat lagi. Kalau bisa, Bu Ellen Hidayat, karena sudah dapat hidayat ketunjuk tadi ya, kita berharap tahun depan nilai transaksi minimal bisa mencapai 17,5 triliun rupiah. Minimal. Untuk ini pasang biaya, karena yang terpat disipasi cuma 20 pasang, tahun depan minimal 30 pasang rakyat harus mencapai sebagai tantangan. Dengan nilai transaksi, 2 kali lipatnya sekarang, artinya 30 miliar rupiah. Kita harus pasang target sejak sekarang, supaya persiapan kita lebih awal. Ibu Bapak Adil yang saya hormati, mengapa ini penting? Kita ingin menanamkan pada masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia bahwa surga belanja terbaik, surga belanja termurah, surga belanja yang betul-betul mengangkat produk-produk Indonesia adalah ada di Jakarta. Bukan di negara lain. Kalau kita belanja di dalam negeri, itu artinya kita membantu sesama warga bangsa. Itu artinya kita berbagi kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Itu artinya kita membangun perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan kuat apabila kita semua mempunyai kesadaran untuk memproduksi, membelanjakan uang kita itu di Indonesia, khususnya di Jakarta. oleh karena itu saya berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang terlibat di dalam kebanyak kata Indonesia. Saya terima kasih kepada sponsor. Kalau perlu, tahun depan sponsornya harus tambah banyak. Ada BCA, ada Mandir, ada Garuda, ada PPN, tadi Pung Ellen hafal banget. Pada media partner, kita berharap semua media harusnya mendukung, mendukung Jakarta Indonesia ini. Betulah, ini bukan hanya masalah kita atau meningkatkan minat transaksi, tetapi ini adalah sebagai bentuk kebanggaan kita kepada Jakarta sebagai kota negara Republik Indonesia. Kebanggaan. sungguh saya sangat-sangat tidak bangga apabila saya misalnya belanja, lebih percaya belanja di luar negeri dibandingkan saya belanja di dalam negeri. Yang diuntungkan bukan hanya retailer, yang diuntungkan bukan hanya pusat belanja model, yang diuntungkan bukan hanya pusat belanja tradisional, yang diuntungkan juga konsumen, masyarakat diuntungkan, pemerintah diuntungkan, kita semua sama-sama diuntungkan. Jadi saya betul-betul mengajak pada ilmu semua, percayalah bahwa barang kita, produk kita, tempat-tempat belanja kita sangat nyaman, sangat aman, produknya berkualitas dan tidak ada barang palsu. Kenapa? Barang palsu saja belajar di luar negerinya. Saya kadang-kadang di luar negerinya kemarin untuk vaksin palsu, vaksin palsu ya. Makanya percayalah sama pemerintah tidak ada vaksin yang diberikan oleh rumah sakit kita, rumah sakit pemerintah sampai dengan rumah sakit yang palsu, palsu. Tidak percayalah pada kita bahwa ini adalah lebih baik. Ibu Bapak, Saudara-saudara, 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 Jangan ada di Jakarta kesenjangan perbedaan diskriminasi antara pasar modern dan pasar tradisional. Saya sangat menukum kerjasama antara pasar modern dan tradisional untuk mengangkat dan menunjukkan bahwa pasar tradisional kita ini juga layak, juga bersih, juga nyaman, sama dengan pasar modern. Jangan diperkenalkan satu sama lain. Oleh karena itu, tahun depan saya usul dan pembukaan festival Jakarta Indonesia 2017 dilakukan di PD Pasar Jaya. Siapkan. Pengelutupannya dipasang gantian untuk menunjukkan gitu loh ya. Ibu Bapak, festival Jakarta Kecil bukan hanya menjual kebutuhan-kebutuhan yang peringat. Tadi yang dapat hadiah mobil tadi membelanjakan kebutuhan sekunder dan peringat. Iya kan? Tapi juga kebutuhan-kebutuhan dasar pokok rakyat disediakan di dalam Jakarta Kecil. Kebutuhan tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan stabilisasi harga. Mari ke depan antara jangan lagi ada perbedaan tetapi kita harus simbiosis mutualistis kerjasama yang saling menguntungkan antara pasar modern dan pasar tradisional. Tantangan pada PD Pasar Jaya adalah membuat pasar-pasar kita menarik dikunjungi bersih nyaman segar dan tidak ada apa namanya tidak ada bau kalau tidak ada lalat Bapak Pak Arun maksudnya perlu datang ke Thailand sana ada pasar yang bagus tapi tidak ada lalat datang ke Belanda pasar tradisional berdampingan sama pasar modern datang ke Australia juga sama seperti itu maka tantangan umpung baru ini supaya dapat didaya juga tantangan pada seluruh pasar jaya kejakan bikin malu Jakarta dengan pasar yang benek bau dan tidak menarik jadi gini yang saya sampaikan selamat pada Bu Ellen dan tahun depan kita ketemu lagi ketua panitia lagi dan saya minta Ibu segera membuat regenerasi supaya ada penggantian baik itu Pak lagi ya jika siap betul mengantisipasi persaingan global yang lebih keras di era ke depan di era tahun ke depan persaingan semakin keras maka waktunya kita bersatu percaya pada diri sendiri dan saya yakin Indonesia akan bisa memenangkan persaingan tersebut akhirnya kita bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah dirobil alamin festival Jakarta Gritsil 2016 sebentar lagi kita akan tutup bersama-sama dan saya mohon Ibu Ellen Pak Franky Pak Wali Pak Canto Pak Arief Ibu Dian bersama-sama untuk menutup ini dengan memukul gong yang mukul gong saya oh semangat yang mukul gong bukan siapa Pak Ahok sekarang Pak Jalot yang bersama-sama ya oke ya terima kasih perhatiannya selamat kepada Indonesia sekalian dan nantikan Jakarta Gritsil 2017 yang lebih hebat lagi lebih hebat lagi lebih meriah lagi peraninya mohon maaf dilahitaui Pak Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Jadi Jakarta Negeri ini ada peningkatan dari transaksi 8% Ini ada 15,7 ribu Luar biasa Satu setengah bulan Artinya apa? Artinya ke depan Jakarta ini kita jadikan sebagai surganya wisata belanja Yang setiap tahun dalam rangka memperingat dari luar untuk Jakarta Itu tetap dibelak Kita berharap tahun depan juga ada peningkatan yang diberikan Bukan hanya dari nilai transaksinya Tapi juga peningkatan produk-produk kita yang dijual Nilai transaksi minimal saya berikan target 17,5 ribu Sedangkan pasar tradisional yang akan diberikan dalam pembukaan Jakarta Kresil Itu harus jualan yang lipat dari sekarang Sekarang masih 20, nanti 240 Kenapa? Karena tahun depan itu Jakarta Kresil Dan ulang tahun Jakarta itu juga masih kena bulan kuasa Bulan kuasa dan lebaran Maka ini kesempatan bagi kita untuk betul-betul memberikan kesempatan pada masyarakat Untuk belanja lebih murah, lebih baik dan stabilisasi harga Saya sendiri saja memanfaatkan Jakarta Kresil ini Pak kalau ada persentase Pak dibandingkan tahun lalu ini meningkatin nggak? 8% 8% Dan saya minta jangan berpuas diri Tahun 2017 harus bisa meningkat lagi Jadi saya sampaikan 15,7 triliun Tahun depan paling tidak bisa 17,5 triliun Ya kan ini akan menggerakkan perikulumian warga di Jakarta Sambil memberikan kesadaran pada warga Jakarta dan Indonesia Kalau belanja ngapain jauh-jauh ke luar negeri Jakarta sudah lebih nyaman, lebih baik Tantangan di Kaya adalah kami akan membangun infrastruktur yang lebih baik Transportasi yang lebih baik Keamanan yang lebih baik Sehingga ada hubungan kerjasama yang baik Apalagi ini tanpa belajar Tanpa biaya dari api ini Jadi kita semua ya Pak ini kedepannya memimpin nggak sih Pak Jakarta Kresil ini Jadi tiba-tiba mengaktifkan untuk perisata luar negeri Kayak Singapura itu Pak? Ya, kita berharap seperti itu Ini kan sudah rutin Tinggal sekarang promosinya kita gencarkan Promosinya yang kita gencarkan bukan ke seluruh dunia Supaya mereka belanja di sini Belanja di sini Bukan hanya dari luar negeri dari seluruh dunia juga Pasar kita saja itu lebih dari 200 juta Belum lagi pasar dari luar Kita berharap Jakarta Kresil ini lebih hebat daripada Singapura Kresil Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oh, sekuat dari tadi Belum pernah ini kita temukan Fasin yang kita berikan Baik di pos jadu macem-macem itu palsu Saya juga minta pada masyarakat Bukan apa-apa ya Bukan berarti rumah sakit mahal Klinik mahal Ini pasti semuanya Harapan bunda itu berdiri Rumah sakit besar itu Bermahal katanya Ini menanyakan bahwa Kalau masalah suster kita jutek-jutek Judus-judus Itu misalnya kami Kami didik mereka Kami didik mereka Supaya mereka lebih ramah Kenapa rumah sakit mahal lebih aman dari vaksin-vaksin ini Pak? Selama ini kita lihat Karena kita sangat kontrol, sangat ketat Di busi, terus kemudian produknya dari mana Dan kemudian vaksin itu penyimpanannya kan tidak gampang Ada di lemari, eh bukan ada yang di freezer Dan itu ada macam-macam perlakuan Kita lebih teliti kalau masalah itu Kita gak main naik ya Pak soal yang PNS nganter anak sekolah besok Itu katanya infonya itu PNS itu Itu kan izin Pak Bukan dispensasi DKI kasih dispensasi Begini loh Kalau kok diributin toh Kalau nganter anak itu Kan tidak lama Telat pun Itu kalau misalnya masih bisa ditoleransi Kenapa tidak Tapi sekali lagi Jangan dijadikan nganter anak Alasan bagi dia untuk bolos Itu gak benar Nganter anak kan gak mungkin Dia nganter anak sampai ikut sekolah di situ Ya Nungguin di situ Duduk di bangku kan gak mungkin Ya nganter saja Kemudian dikenali Dikasih motivasi Itu tanggung jawab orang tua Tanggung jawab orang tua Dia kasih motivasi pada mereka Supaya anak-anak ini Betul-betul Masuk sekolah pertama itu Dengan rian gembira Tidak stres Soalnya itu yang Beredar di PNS itu Katanya itu izin Pak Masuknya DKI gak kasih dispensasi Memang sebenarnya Gak ada dispensasi Tetapi Sekali lagi ya Itu tidak akan membuat mereka terlambat Kalau mereka tersingkut Ya Kecuali dia nganternya jam 8 Setengah Sembilan Maksudnya kan jam 7 Iya gak Dia bisa nganter setengah 7 Iya gak Masuk PNS Itu abisnya bisa setengah 8 Iya gak Enggak Maksud saya begini Jangan dipertentangkan Kita sebagai orang tua Harus memenuhi Kewajiban kita Dengan baik Kewajiban sebagai orang tua Terhadap anak-anak Untuk berikan pendidikan Dan kewajiban kita Sebagai pelayan masyarakat Hanya saja yang perlu digadis bawahi Jangan sampai ini Jadikan modus Mereka tidak bisa melayani masyarakat Bidang baik Ya Gitu aja Yang baik mendidik Memotivasi Dan jangan MPLS digunakan Untuk dalam ternyata kutip Mempermalukan siswa Kan dulu masih ada aneh-aneh itu Bullying Mempermalukan Itu gak boleh Kalau masih ada yang bullying Yang bullying siapa? Itu kan ada aturan sekolah ya Bisa dikeluarin Kemarin itu ke sekolah ini Pengawasan desko meripas Nantinya akan seperti apa Pak? Kita akan semuanya Kita awasi semua sekolah Kepala sekolah Kita awasi semua Kita awasi semua Sudah terjunkan ya Sudah ada ketentuan Nah Kita juga berharap Bukan berharap Melarang Senior masuk Artinya para alumni masuk Ya Karena di banyak sekolah itu Tumbuh geng-geng itu Justru yang sudah Alumni-alumni itu masuk Untuk ngatur-ngatur Gak boleh Guru-guru itu harus terlibat Lalu ini mau ketemu Adik kelas Bukan itu alasan Untuk adik kelas Jangan waktu MPLS Nanti aja Kan gitu kan ya Siap Siap Adik terlambatnya kepada Pak Apa? Apa? Belkan gak kenapa? Masih proses Panjang Progresnya Bapak minta foto Bapak di atas Oh di atas Ya di atas Ya di atas Ya 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 Terima kasih.